Pedangdut Dewi Persik angkat bicara usai dituding tak bisa memiliki anak alias mandul. Saat ditemui di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Dewi Persik menyatakan bahwa ia pernah mengalami keguguran waktu menikah dengan Seiful Jamil. Ia pun tak mau ambil pusing karena ia dan suaminya Angga Wijaya memang belum berencana memiliki anak. Dewi Persik pun menyatakan bahwa suaminya masih ingin menikmati momen berdua karena usia pernikahannya yang baru berjalan 4 tahun. Tapi kan aku tetap harus jadi orang yang bersyukur. Apapun yang Allah kasih buat aku itu sudah melebihi dari apa yang sudah aku ingin. Jadi aku sudah berhubungan dengan semua yang Allah kasih buat aku. Apakah rindu untuk memiliki ngomongan om ini seperti itu? Ya, pengen. Tapi kan aku sama suami berdua masih kepengen honeymoon bersama pacaran. Kita nikah baru 4 tahun kan. Jadi ya kalau suaminya bilang, yaudah yuk kita punya anak ya aku pasti mau lah. Tapi kalau misalkan masih belum pengen ya aku gimana gitu kan. Jadi kan intinya istri itu apa kata suami? Ya kan mas. Lalu istrinya mami, suaminya aku sebenarnya gak kepengen gimana. Misalnya istrinya lagi ambil, aku kepengen bulan-bulan terus nih masih nemm. Mungkin beliwanya masih ingin digegaji saya mulu. Jadi ntar dulu yaudahlah sabar ya kan. Jadi saya itu aku pernah ngikutin. Walaupun orang ngomong, dasar lu DP mandu lu begini. Kan saya dulu pernah yang sama sama saya itu udah pernah keguguran itu kan yang pertama. Jadi buat aku saat ini ntar dulu ya lunya. Jadi ya ikut aja lah kata suami. Kalau banyak orang yang bilang suaminya itu takut sama istrinya. Kata siapa? Gak ada ceritanya suami itu takut sama istri. Mungkin kalau suami itu apa namanya menghormati istri. Mungkin ya ya mas ya. Benar gak sih? Kan gak ada ceritanya suami gitu. Kalau saya jalan suami itu gak pagu mas. Ini aku kan apa ngikutin, kemana apa aja. Apa yang dimau ya oke. Belum dulu pengen honeymoon. Oh yaudah. Kapan? Saya gak pernah nanya. Kapan maunya? Jadi ya terseran. Misalkan hari ini nemmu. Hari ini saya buatnya. Kalau misalkan besok nemmu. Udah besok buatnya. Kalau sekarang aku punya anak lah. Ntar dululah kita kenal-kenal. Oh yaudah. Kan gak mungkin aku paksa ini lah. Iya kan? Pemilik goyang gergaji ini menambahkan saat ini ia mengikuti perkataan suami yang belum ingin memiliki momongan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.